Pemirsa dua pejabat KPU Kabupaten Tanjab Timur dijemput paksa petugas Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur usai empat kali mengangkir dari panggilan Kejaksaan. Dua pejabat tersebut dijemput paksa terkait kasus dugaan dana hibah pilkada tahun 2020 di KPU Tanjab Tim. Proses penyidikan kasus dugaan korupsi dana hibah pilkada tahun 2020 senilai 19 miliar terus bergulir. Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur jemput paksa dua pejabat komisioner pemilihan umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Pejabat yang dijemput antara lain Sekretaris KPU inisial SM dan Bendahara berinisial HS di kantor KPU Tanjab Timur. Kajari Tanjung Jabung Timur Rahmat Surya Lubis mengatakan penjemputan paksa ini dilakukan karena pihak terkait sudah empat kali manggir dari panggilan penyidik Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur. Sudah ada saya sebutkan salah satu dan siapa komisionernya belum ada. Yang jelas di kantong saya dan di kantong para penyidik sudah ada beberapa tersangka. Tapi belum kami tetapkan karena kami juga harus ekspos, harus kami ini mungkin lapor kemimpinan atau diskusi sematang-matangnya. Panggilan dua orang ini untuk proses penyidikan lebih lanjut pas keusai sidang praperadilan beberapa waktu lalu. Dua orang ini dimintai keterangan sebagai saksi atas dugaan korupsi dan ahibah pilkada tahun 2020. Sampai saat ini ada 50 orang saksi yang sudah diperiksa oleh Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur. Hingga kini mengenai tersangka pihak Kejaksaan telah mengantongi beberapa nama tersangka, namun pihak Kejaksaan belum membeberkan kepada awak media sebelum pemeriksaan ini final dilakukan. Sebagaimana diketahui pada kasus ini, negara mengalami kerugian berkisar 892 juta rupiah. Terima kasih telah menonton!